Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Dimana di awal adegan kita pun diperlihatkan dengan adanya Atar Yang memang pada saat itu Atar pun telah membantu Faisal Untuk menyelamatkan Faisal dari kencaman orang-orang yang tidak dikenal Dan namun nampaknya hal itu pun tanpa diduga Pada saat itu Atar pun ingin melitas disitu Atar pun ingin menabrak mobil penculik tersebut Yang pada akhirnya disitu Atar pun harus mengalami luka yang paling dalam Namun tatkala disini Atar pun adalah seorang laki-laki dan ia pun mendengar teriakan dari Madinah Disitu Atar pun langsung saja menolong Pak Faisal agar supaya bisa menyelamatkan Faisal dari cangkraman preman-preman tersebut Dan di adegan ini terlihat juga Atar yang memang sangatlah terluka parah pada saat itu Dan namun nampaknya disini Atar pun ditemani oleh Faisal begitu juga dengan Madinah Karena disini Madinah pun mengetahui bahwasannya Atar adalah kakaknya Rian Dimana pertikaian diantara kedua orang tuanya yang tidak akan memungkinkan untuk bisa bertemu Apabila nantinya mereka pun bertemu tentunya akan jadi cekcokan diantara keduanya Dan Atar pun sampai saat ini belum mengetahui siapakah calon pernikahan dari Rian pada saat gulu kala Dan tentunya disini Atar pun akan sangat kecewa apabila perjodohan Rian bersama Madinah pun itu telah digagalkan Dan tak kala kali ini ketika Rian bersama Eddie ingin menengok si Atar di sebuah rumah sakit Karena memang nampaknya disini Rian pun sangat tahu Apabila di ruangan Atar ada Faisal tentunya membuat Rian pun disini sangat liar sekali untuk bisa meluruskan Eddie Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Study The Series untuk episode selanjutnya Nah guys namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Study The Series kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys di adegan selanjutnya juga dimana kali ini Eddie dan Rian pun datang menemui Ingin menemui Atar di sebuah rumah sakit Namun nampaknya disini Rian pun mengetahui bahwasannya disitu Atar telah menolong Faisal tentunya Apabila mereka pun bertemu tentunya Rian pun disini tidak mau mencari keributan diantara Eddie begitu juga dengan Faisal Dan nampaknya disini Rian pun memang sengaja menyasarkan papanya agar supaya disitu Faisal pergi duluan dan tidak bertemu dengan Faisal Dan namun disini Eddie pun sangat kebingungan sekali bahwasannya ia pun sangat curiga dengan Rian Kalau Rian itu memang sengaja menyasarkan dirinya Yang pada akhirnya disini Eddie pun menanyakan hal tersebut kepada sekuriti dimana Atar yang sedang mengalami kecelakaan Lantas kali ini Rian pun sangatlah begitu ketakutan apabila Eddie dan Faisal pun bertemu Dan namun nampaknya disini ketika Faisal keluar disitu datanglah Eddie bersama Rian Disini Eddie pun berpikir kalau orang tersebut adalah Faisal bersama Madina Namun untung saja disini Rian pun memang sengaja menyangkal dan membantah semua ucapan dari Eddie Bahwasannya papa ini sangkingkan semuanya dianggap Faisal Dan tentunya hal yang tidak diwajarkan dan tidak diinginkan oleh dipikirkan oleh Eddie sendiri Dan disinilah momen dimana mereka pun harus bisa berbagi saling kebahagiaan Tentunya Eddie pun sangat bangga sekali ketika melihat perjuangan Atar yang telus berjuang untuk mendapatkan Julietnya Dan pindah juga di adegan lain guys Dan nampaknya disini terlihat juga Anita yang memang sekarang ini sudah sengsara Akibat dirinya pun telah menculik Baby Kay dan ini adalah momen dimana Anita pun harus mengalami karma dan kena batunya sendiri akibat perbuatannya Dan nampaknya disini terlihat Anita sangat begitu lemas karena memang disini Anita pun hampir jatuh ke dalam sebuah lubang Disitu untung saja Haris Ya memang kali ini Haris pun selalu setia untuk menolong Anita Dan nampaknya disini Anita pun sedang dirawat oleh Haris Dan nampaknya disini Anita pun sangat begitu kesakitan dan ia pun seakan dirinya pun akan melayang dan tidak akan bernyawa lagi Tentunya membuat Haris pun disini sangat ketakutan apabila nantinya disini Anita pun jangan ngobrol sembarangan Dan nampaknya disini rasa cemburu dari Andi ketika melihat Vanessa telah bertemu dengan si Dio Yang memang nampaknya disini Vanessa pun sebelum berangkat ke cafe tersebut Disini Vanessa pun sempat saja menyempatkan untuk melayat dari papanya Dr. Dilan Namun disini Dr. Dilan pun sangatlah begitu bingung Di satu sisi ia pun harus bisa membohongi papanya atas perjodohannya bersama Vanessa Lantaran kali ini dia pun harus meninggalkan Madina Karena memang rasanya Madina pun sangat terpukul sekali dan tidak nyaman sekali ketika melihat ataupun melakukan perjodohan ini bersama Dr. Dilan Dan nampaknya disini Dr. Dilan pun sangat bingung sekali apakah benar dengan terjadinya Vanessa yang bisa mencintai dirinya Namun tak kalah pada saat itu Vanessa pun langsung saja pulang karena ia pun harus bekerja di cafe tersebut Dan setibanya di cafe disitu si Dio pun sudah menyambut hangat kedatangan si Vanessa Yang terjadi juga pada Andi yang memang melihat kejadian tersebut membuat Andi pun semakin panas dibuat oleh Dio bersama Vanessa Karena memang kali ini Andi pun sangatlah begitu cemburu Disini Andi pun menyuruh anak buahnya agar supaya membuat Vanessa pun disibukan agar nantinya Vanessa pun tidak sempat ngobrol bersama Dio Dan di adegan yang terakhir guys nampaknya disini ketika Maudie sedang sahur bersama keluarga Disitu Maudie pun dikejutkan dengan adanya chat dari si Anita Dan memang Haris pun disitu mengecat bahwa saya Anita sedang sakit parah Disini sebenarnya Maudie pun sangat simpati namun disini Maudie pun sangat kesal dengan perlakuan mamanya tersebut Namun disini Arga Dana pun sedang merhatikan Maudie Kayaknya Maudie pun disitu sedang kebingungan dan mendapatkan sebuah chat dari Anita Namun tentunya disini Maudie pun bilang bahwasannya dirinya telah mendapatkan sebuah chat dari si Anita Karena Anita pun disini mengalami sakit keras Untuk saja disini Arga Dana pun memang dengan sangat kesalnya begitu juga dengan Orma Risma Selalu menyangkal bahwasannya itu semua adalah alasan dari Anita agar supaya mendapatkan simpati dari Maudie Namun Maudie pun disini masih belum juga tegas terhadap perlakuan-perlakuan Anita yang memang selama ini membuat dirinya pun sangat semakin hati Lantas seperti apakah alur ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini